Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jamaluddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cerbon Dengan nomor NIMH 190-221-092 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pemberdayaan masyarakat, pengertian, prinsip, dan tujuannya Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia Sebab program ini tidak hanya membantu masyarakat Untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri Tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional Lantas apa yang dimaksud pemberdayaan masyarakat? Mengutip dari buku Pemberdayaan Masyarakat Yang ditulis oleh Dedeh Mariani dan Rut Roselin Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan Yang membuat masyarakat berinisiatif Untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif Dalam arti lain, ditulut melibatkan masyarakat sasaran program Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan Tetapi juga oleh kearifan pihak yang diberdayakan Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan prinsip-prinsip tertentu Ada pun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Untuk mencapai kesuksesan program terdapat empat prinsip yang harus dipegang Yaitu kesetaraan, partisipasi, kesewodayaan dan kemandirian Serta prinsip berkelanjutan Agar lebih paham, mari kita simak penjabarannya sebagai berikut Pertama, prinsip kesetaraan Dalam prinsip pemberdayaan, penting untuk mengedepankan kesetaraan Kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan Sehingga dapat saling bertukar pengetahuan pengalaman serta dukungan Kedua, prinsip partisipasi Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat Jika bersifat partisipatif Artinya, masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi Tentu saja dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen Untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas Ketiga, prinsip kesetaraan dan kemandirian Prinsip kesetaraan artinya Menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain Konsep ini Tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan Melainkan sebaliknya Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendara-kendara usahanya Mengetahui kondisi lingkungannya Memiliki tenaga kerja Serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi Yang dalam hal ini tentunya adalah adat istiadat Semua ini harus digali dan dijadikan model dasar dalam proses pemberdayaan Bantuan dari pihak lain yang bersifat material Dipandang sebagai penunjang Tujuannya agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan keselodayaan masyarakat itu sendiri Yang keempat Prinsip berkelanjutan Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan Di awal pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan Namun secara perlahan peran mereka akan makin berkurang Sebab masyarakatlah yang diharap mampu mengelola kegiatannya sendiri Selanjutnya tujuan pemberdayaan masyarakat Menurut Mardikanto dan Dedeh Mariani Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu Pertama perbaikan kelembagaan Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan Diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat Untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kedua perbaikan usaha Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan Sehingga mampu memberikan manfaat kepada orang Atau kepada anggota lembaga tersebut Dan masyarakat yang ada di sekitarnya Ketiga perbaikan pendapatan Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan Seluruh anggota lembaga termasuk masyarakat itu sendiri Keempat perbaikan lingkungan Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial Karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas Kelima perbaikan kehidupan Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan bermasyarakat Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli Dan perbaikan masyarakat Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik Akan tercita kehidupan masyarakat yang lebih baik pula Demikian Tujuan Pengertian Serta prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat Itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bila itopik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!